Kitab Yeheskiel, Pasal 33 Allah memilih Yeheskiel menjadi penjaga Perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, berbicaralah kepada umatmu, katakan kepada mereka Apabila aku membawa tentara musuh memerangi sebuah negeri, umat memilih seseorang menjadi penjaga Jika penjaga itu melihat tentara musuh datang, ia meniup terompet dan memperingatkan orang Jika orang mendengar peringatan, tetapi mengabaikannya, musuh akan menaklukkan mereka dan membawanya selaku tawanan Mereka akan bertanggung jawab atas kematiannya Mereka mendengar terompet, tetapi mereka mengabaikannya Jadi, mereka bertanggung jawab atas kematiannya sendiri Jika mereka telah memberi perhatian pada peringatan itu, mereka dapat menyelamatkan hidupnya sendiri Jika penjaga melihat tentara musuh datang, tetapi tidak meniup terompet dan tidak memperingatkan orang Musuh akan menaklukkan dan membawanya selaku tawanan Mereka akan ditawan karena dosanya, tetapi penjaga juga akan bertanggung jawab atas kematian mereka Sekarang hai anak manusia, aku memilihmu menjadi penjaga bagi keluarga Israel Jika engkau mendengar pesan dari mulutku, peringatkanlah orang demi aku Aku dapat berkata kepadamu, orang jahat itu akan mati Pergilah memperingatkan mereka demi aku Jika engkau tidak memperingatkan mereka dan mengatakan mereka bertobat Orang-orang jahat itu akan mati karena dosanya Tetapi aku membuat engkau bertanggung jawab atas kematiannya Jika engkau memperingatkan orang jahat supaya bertobat dan berhenti berdosa Dan mereka tidak mau berhenti melakukan dosa Mereka akan mati karena dosanya Tetapi engkau telah menyelamatkan hidupmu Allah tidak mau membinasakan umat Jadi, hai anak manusia Bicaralah kepada keluarga Israel demi aku Mereka dapat mengatakan Kami telah berdosa dan melanggar tawrat Dosa kami juga berat untuk dibawa Kami bertambah merana karena dosa itu Apa yang dapat kami lakukan supaya kami hidup? Katakan kepada mereka Tuhan Allah berkata Mengapa kamu harus mati, hai keluarga Israel Anak manusia, katakan kepada mereka Hal-hal yang baik yang dilakukan orang pada masa lalu Tidak akan menyelamatkannya Jika mereka menjadi jahat dan mulai berdosa Aku dapat mengatakan kepada orang baik bahwa mereka akan hidup Tetapi, mereka mungkin mulai berpikir bahwa Hal-hal yang baik yang dilakukannya pada masa lalu menyelamatkannya Jadi, mereka mulai melakukan kejahatan Tetapi, aku tidak akan mengingat yang baik yang dilakukannya pada masa lalu Tidak, mereka akan mati karena yang jahat yang mulai dilakukannya Atau aku mungkin mengatakan kepada beberapa orang jahat Bahwa mereka akan mati Tetapi, mereka dapat bertobat Berhenti berdosa Dan mulai hidup dengan benar Mereka dapat menjadi baik dan jujur Mereka mengembalikan barang-barang yang diambilnya Ketika mereka meminjamkan uang Mereka membayar atas barang-barang yang dicurinya Mereka mulai menaati hukum yang memberikan hidup Dan berhenti melakukan yang jahat Mereka pasti akan hidup Mereka tidak akan mati Aku tidak akan mengingat kejahatan yang dilakukannya pada masa lalu Karena sekarang mereka hidup dengan benar dan jujur Jadi, mereka akan hidup Umatmu mengatakan Tidak adil Tuhan tidak seperti itu Mereka ialah orang yang tidak adil Mereka harus bertobat Jika orang baik berhenti melakukan yang baik dan mulai berdosa Mereka akan mati karena dosanya Dan jika orang jahat berhenti melakukan yang salah Dan mulai hidup dengan benar dan adil Mereka akan hidup Kamu masih berkata bahwa aku tidak adil Tetapi aku mengatakan kebenaran kepadamu Hai keluarga Israel Belum orang itu datang kepadaku Dan Allah memberikan semua negeri itu kepadanya Sekarang kita banyak Kamu berkata bahwa Kamu bergantung pada pedangmu sendiri Setiap orang melakukan hal yang mengerikan Setiap orang melakukan dosa perjabulan dengan istri sesamanya Jadi kamu tidak dapat memiliki negeri itu Katakan kepada mereka Terlantar Negeri itu akan kehilangan semua barang yang dibanggakannya Gunung-gunung Israel menjadi sunyi Tidak ada yang akan melewati tempat itu Orang telah melakukan banyak hal yang mengerikan Jadi aku akan membuat negeri itu sunyi dan terlantar Supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan Dan sekarang Tentang engkau Hai anak manusia Umatmu bersandar pada tembok dan berdiri di pintu masuk Berbicara tentang engkau Mereka berkata satu sama lain Datanglah Mari kita pergi mendengar yang dikatakan Tuhan Jadi Mereka datang kepadamu Seakan-akan mereka umatku Mereka duduk di depanmu Seakan-akan mereka umatku Mereka mendengarkan perkataanmu Tetapi tidak melakukan hal-hal yang kau katakan Mereka hanya mau melakukan yang dianggapnya baik Mereka hanya mau menipu orang dan mengambil banyak uang Engkau tidak berarti apa-apa bagi mereka Hanya seorang penyanyi Yang menyanyikan lagu percintaan Suaramu merdu sekali Engkau memainkan alat musikmu dengan baik Mereka mendengarkan perkataanmu Tetapi tidak melakukan yang kau katakan Hal-hal yang kau nyanyikan Sungguh-sungguh akan terjadi Dan orang akan tahu Bahwa sesungguhnya Nabi tinggal di tengah-tengah mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!